Pemirsa tim medis dari Emergency Medical Team Mercy ke-6 yang tiba di Gaza akhir Oktober lalu masih terus menangani sejumlah korban serangan penjajah Israel di Public Aid Hospital Gaza City, Palestina. Tim medis Mercy menyatakan situasi saat ini di sekitar rumah sakit Public Aid Hospital Gaza cukup mencekam karena sepanjang hari terdengar suara drone yang berterbangan di langit sekitar rumah sakit serta ledakan bom yang jarangnya tidak lebih 1 km dari lokasi tim bertugas. Tim Mercy yang terdiri dari dokter bedah, dokter kandungan, dan perawat terus bertugas menangani pasien yang berdatangan. Mereka diantaranya menangani pasien yang mengalami luka tembak serangan Zionis Israel. Ada pula pasien yang terkena pecahan roket serangan udara Zionis. Setelah menjadi miskesual di insiden di area Gaza City dengan saat ini dua korban ya dari luka tembak yang ada di Public Aid Hospital di Gaza City. Dan saat ini berlangsung dua operasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!